Selamat menikmati Dan kita harus melakukan banyak kegiatan termasuk ibadah, pekerjaan, sekolah dan banyak kegiatan lain itu harus dilakukan sendiri-sendiri di rumah masing-masing Mungkin ini keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak nyaman dan kita tidak terbiasa dengan keadaan ini Saya sendiri sudah sejak pertengahan Maret yang lalu, sudah tidak lagi bisa pergi pelayanan kemana-mana Bahkan jadwal saya sampai bulan Juli sudah dibatalkan semuanya Bersyukur kalau saya masih bisa melayani berseliweran lewat Youtube dengan lagu-lagu pujian yang saya nyanyikan Begitu juga saat ini saya bisa berjumpa menyapa Anda sekalian Tetapi saya melihat ada di sisi lain bahwa keadaan yang menurut kita ini memang tidak nyaman Tetapi saya melihat ada juga keluarga-keluarga termasuk keluarga saya Di mana biasanya kita ini walaupun tinggal di rumah ya Tapi ketemunya jarang, kalaupun ketemu semuanya serbat terburu-buru Jarang bisa makan bersama Tetapi dengan peristiwa COVID-19 ini Kita bisa punya banyak waktu untuk bersama-sama, makan bersama Walaupun makannya hanya mie instan Ya, hanya mie instan ya Tetapi betapa senangnya kita bisa ngobrol, berkumpul bersama Walaupun saya rasa di sisi lain kita pun mengharapkan badai COVID-19 ini segera berlalu Ya, karena begitu banyak dari antara kita yang terdampak dari badai corona ini Mungkin ada yang bahkan kehilangan anggota keluarganya Ada yang sakit, ada yang mengalami keterpurukan dalam ekonomi Ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja Terasa sudah begitu letih Terasa sudah sepertinya berapa lama lagi harus menunggu Namun tetap kuat Tetap percaya Bahwa bersama dengan Tuhan Kita dapat melintasi badai kehidupan ini Di saat badai bergelora Ku akan terbang bersamamu Bapak kau raja atas mesta Ku tenang sebab kau alahku Ku tenang sebab kau alahku Tetap tenang, tetap kuat Tetap bersemangat bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.